Sebentar lagi kita sudah mau memasuki tahun 2021 Dan seperti yang kalian tau kita sudah mau memasuki core baru, season baru Yang artinya banyak sekali anime yang sudah mau ending coy Sebagai contohnya anime yang gue tonton ada Haikyuu, ada Kamisamanu Natahi, ada Tonikaku Kawai, dan lain-lain coy Jadi tadi gue searching ya untuk anime-anime apa aja yang bakalan keluar di Januari Selain dari kemarin yang udah pernah kita bahas ya itu The Promised Neverland Siapa lagi? Gotobun lah By the way ini gue direkomendasikan oleh viewers ya Kalau gak salah di videonya Gotobun ada yang bilang bang coba review anime ini Jadi tadi gue pas scroll-scrolling gue juga nemu ini coy Jadi gue penasaran dan gue cek dan seperti biasa ya Ini kesukaan kalian coy Jadi ya gue bakalan kasih lah kalian sedikit hadiah dari gue Sebenernya bukan dari gue sih cuman ya ini ada sedikit preview ya dari Jimmy Han Ini Jimmy Han, Jimmy Kowo, Kai, Chou, entah apa ini Jadi ini jenrenya itu romance ecchi ya Seperti biasa kesukaan kalian, kesukaan para wibu-wibu di Indonesia coy Jadi ini ceritanya mengenai si Rena Si Rena seorang wanita kantoran yang pendiam dan si Ryohei guys Seorang pengusaha dan rekan kerja Nah si Rena ini tampaknya menjadi gadis paling pendiam di perusahaan Tetapi menjadi wanita super cantik saat dia berdandan Jadi itulah, pokoknya itulah ceritanya guys ya Sisanya kalian nonton sendiri coy, oke Jadi ini juga mereka sudah memberikan kitab Ini visual ya, visual versi aman dan visual versi penuhnya coy Ini gue bakalan tampilin di layar kalian Kalian bisa lihat ini versi amannya Oke Dan ini versi penuhnya Oke udah, versi penuhnya jangan terlalu lama coy, oke Jadi, gue pengen tau pendapat kalian mengenai anime ini Jelas-jelas gue pasti fix gak bakalan nonton ini Karena ya, ngapain juga guys Kalau mau nonton yang begituan langsung aja ke website-nya guys ya Kucingpoi coy Oke, itu aja buat video kali ini By the way, ini nanti preview-nya gue bakalan taruh di deskripsi ya Karena kita gak bisa review coy Karena nanti kena copyright Dan ini nanti bakalan keluar pada tanggal 3 Januari Antara 3 atau 4 Januari coy Soalnya ini di Tokyo kan Jadi mungkin 3 Januari di Tokyo Di negara-negara kita itu mungkin tanggal 4 atau tanggal 5 coy Oke, jadi itu aja buat video kali ini Terima kasih untuk temen-temen yang udah nonton Dan, yap Enjoy lah ya Semoga kalian diberikan anime-anime yang lebih banyak lagi seperti ini ya Bersenang lah kalian lah ya Tapi ya, tanggung lah dosa kalian Oke, thank you guys And I'll see you guys in the next video And I'll see you guys in the next video